Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Ternate Pemirsa Beni Laos dan Asron Padoma resmi memimpin Kabupaten Pulau Morotai Resminya pasangan ini dibuktikan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai periode 2017-2022 Pelantikan dilakukan langsung oleh Gubernur Abdul Ghani Kasuba Bertempat di Aula Serbaguna, Kantor Gubernur Maluku Utara Pasangan Beni Laos dan Asron Padoma resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Masa bakti 2017-2022 Pelantikan dan pengambilan sumpah ini sendiri dilakukan langsung oleh Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba Turut hadir dalam pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai ini Antara lain pimpinan SKPD, Provinsi, Kabupaten, Kota Serta unsur Forkompimda, daerah dan keluarga Usai diambil sumpah Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba langsung memasang tanda jabatan kepada kedua pejabat daerah ini Dalam sambutannya Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba mengungkapkan Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah Dirinya kembali mengingatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai ini Untuk bisa melaksanakan seluruh tanggung jawab dan merealisasikan seluruh janji-janji selama kampanye Agar masyarakat Morotai yang kini dipimpin tidak merasa kecewa atau tersakiti dengan sikap pimpinan yang tidak amanah Untuk itu tanggung jawab yang kini terpajang di Pundak, Beni Laos dan Asrun Padoma Harus dijalankan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Pulau Morotai Selanjutnya proses pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilanjutkan dengan penyampaian selamat dari berbagai kalangan Nampak sejumlah pejabat penting daerah seperti Kapolda Malokutara, DPRD dan sejumlah pimpinan instansi vertikal lainnya Turut menyampaikan selamat atas dilantiknya Beni Laos dan Asrun Padoma Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Beni Laos tegaskan akan fokus melaksanakan apa yang telah direncanakan sebagai janji saat kampanye lalu Hal mendesak yang akan dilakukannya adalah melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh Serta menyiapkan RPJMD Pulau Morotai Usai dilantik sebagai Bupati Pulau Morotai, kerja keras akan dilakukan Beni Laos untuk Kabupaten di ujung utara Maluku Utara ini Salah satu tugas pokok yang penting akan dilakukan Beni Laos adalah dengan melaksanakan reformasi birokrasi secara total Sebagai mana janji yang pernah disampaikan saat kampanye lalu Reformasi birokrasi akan dilaksanakan secara menyeluruh mengingat selama ini Persoalan di Kabupaten Pulau Morotai cukup kompleks yang mesti diselesaikan Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Selain reformasi birokrasi, Beni Laos juga menegaskan akan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah Pulau Morotai RPJMD ini merupakan titik awal menyusun program kerja Sebagaimana kebutuhan Kabupaten Pulau Morotai RPJMD ini akan memuat banyak hal terkait apa yang menjadi program utama Beni Laos dan Astrun Padoma Sesuai dengan apa yang pernah disampaikan saat kampanye lalu Ya karena ini pada posisi kita memasuki semester kedua Ya yang pertama saya harus mempersiapkan pada posisi postur anggaran APBDP Sehingga bisa menuju kepada visi-visi yang telah kami canangkan Dimana salah satunya adalah ada persihan untuk rakyat Pulau Morotai Untuk kesehatan gratis yang berkualitas Untuk pendidikan yang berkualitas Pada dasarnya semua membutuhkan anggaran Sebab itu yang pertama kami lakukan secara prinsip adalah konsolidasi Seluruh perangkat Mas KPD yang ada Sebagaimana aturan dan kebutuhan yang saya tempat laku Yang kedua ya konsolidasi seluruh anggaran-anggaran yang ada Terus primewa, efisiensi Yang sedalam-dalamnya sebagaimana petunjuk Bapak Gubernur dan Bapak Presiden Dimana APBDP adalah uang rakyat Maka dipakai seluas-luasnya untuk rakyat Pulau Morotai Untuk target pendapatan Target pendapatan karena Morotai merupakan daerah penangkaran baru Yang relatif masih singkat Oleh sebab itu kebijakan yang kami ambil adalah Rencana bebas pajak untuk investasi Pulau Morotai Kami menampung ramah investasi untuk seluruh investor yang masih di Pulau Morotai Setelah perizinan juga Satu-satunya Apa strategi Bapak untuk ke-58 kerjaan di kedepannya? Ya langkah pertama saya menyiapkan 100 operasi seluruh desa Dengan modal 1 operasi 100 Jadi untuk mempercepat langkah yang kami ambil Selanjutnya Konsolidasi semua pengangguran yang ada Mampu diberikan bantuan Pira usaha Berapa tahun targetmu? Secepat mungkin Karena 68 persen kemiskinan Pulau Morotai Tidak ada pilihan lain Kita harus secepat Dan sangat cepat Untuk melindungi harga kemiskinan ini Karena rakyat Pulau Morotai Punya hak untuk hidup Sebagaimana rakyat yang lain Oleh sebab itu Pemerintah daerah Morotai Berdekat Untuk mengeluarkan 68 persen rakyat Morotai Yang miskinan hari ini Harus keluar dari kemiskinan itu Harus menuju Morotai yang bangkit Yang aman, damai, dan sejahtera Secara bertahap Apa yang pernah disampaikan Bini Laos Akan direalisasikan Termasuk menciptakan 5.000 lapangan kerja Merealisasikan hal tersebut 100 kooperasi Dengan modal 100 juta Per kooperasi pun Akan digulirkan Dalam waktu dekat ini Bini Laos sebagai bupati Baru di Kabupaten Pulau Morotai Pun tetap optimis Program yang telah disampaikan sebelumnya Akan terrealisasi Dengan dukungan semua pihak Ahmad Pikal Jusmal Abdullah Gamalama TV Serli Joanda Istri Bupati Bini Laos Resmi menjabat Sebagai ketua Tim penggerak PKK Pulau Morotai Kepastian pergantian Kepengurusan PKK Pulau Morotai Ini ditunjukkan Dengan pelantikan Yang dilakukan Ketua PKK Provinsi Maluku Utara Dalam pelantikan Pelantikan ini pula Dilakukan serah terima jabatan Ketua PKK Dari ketua yang lama Darmawati Umar Kepada ketua PKK yang baru Selanjutnya Serli Joanda pun Menerima berkas memori PKK dari pejabat lama Yang akan dilanjutkan Pengurus yang baru Pelantikan ini disaksikan Langsung oleh Bupati Pulau Morotai Benilau Selaku Pembina Sambutan ketua PKK Maluku Utara Haja Faunia Hajauhar Kasuba Mengingatkan kepada Pengurus yang baru Agar bisa melaksanakan Tugas dengan baik Peran PKK Sangat penting Dalam upaya mendukung Pemerintah Dan menopang Kesejahteraan masyarakat PKK menurutnya Merupakan elemen penting Yang langsung Bisa menyentuh Masyarakat Sampai ke tingkat bawah Untuk itu Bentuk inovasi Dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Harus dilakukan Secara optimal Keputat Pulau Morotai Dapat melaksanakan Konsumitasi Dan penggunaan Organisasi Untuk penguatan Dan Dalam rangka Menentukan tugas Tugas Dan program Program PKK Di Kabupaten Pulau Morotai Kita semua Mengetahui Tugas Tugas Pogok PKK Dicerminkan Dalam Sepuluh Program PKK Sesuai Evaluasi Dan mengamatan Rasanya Dan mengamatan Rasanya Sepuluh Program PKK Belumat Semangat Diversamatan Di seluruh Kabupaten Kota Untuk itulah Konsolidasi Kita akan Diharapkan Dengan semangat Ahmad Pikal Jusmal Abdullah Gamalama TV